Dan juga pemirsa bahwa betul sekali KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang langsung berada di bawah Kementerian Keuangan ini baru saja mengadakan konferensi pers terkait dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan khusus untuk Indonesia dan juga terkait dengan kondisi sektor keuangan, baik itu rapat reguler untuk triwulan pertama di tahun 2019 dan untuk pembukuan terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir pada tahun 2018 kemarin. Untuk itu tadi konferensi pers ini memang kami sedikit mengambil beberapa poin penting terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia baik pada pembukuan kinerja ekonomi pada triwulan terakhir tahun 2018 walaupun terkait dengan ekonomi Indonesia pada triwulan rapat regular pada tahun 2019 ini. Untuk itu KSSK menyimpulkan bahwa memang stabilitas sistem keuangan Indonesia di triwulan terakhir pada tahun 2018 kemarin ini disimpulkan atau dibukukan dalam kondisi normal. Dan hal ini memang berdasarkan pemantauan langsung dari KSSK di bawah pengawasan Kementerian Keuangan bahwa perkembangan perekonomian ini terbilang stabil atau normal baik itu dalam sisi perkembangan perekonomian kemudian juga dari sisi kebijakan monitor, fiskal, pasar keuangan serta lembaga jasa keuangan dan juga lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Dan untuk hal tersebut memang KSSK juga mencermati beberapa adanya potensi resiko baik yang berasal dari perekonomian global maupun dari perekonomian domestik. Untuk dari sisi global sendiri memang adanya bentuk kelemahan pertumbuhan ekonomi global seperti contohnya adalah dampak perekonomian atau tepatnya ini kebijakan perekonomian Amerika Serikat dan juga dampak sengketa dagang dengan Tiongkok juga potensi berlanjutnya defisi trade balance dan juga current account serta segmentasi likuiditas. Kemudian juga menyikapi hal itu memang KSSK juga terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, monitor dan juga makropodensial serta mikropodensial dalam menjaga sistem stabilitas keuangan serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk pencapaian pada triwulan keempat atau triwulan terakhir pada tahun 2018 kemarin memang KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini mencatat untuk di bidang monitor sendiri ini dari Bank Indonesia telah mengoptimalkan bauran kebijakan untuk pengendalian inflasi dan juga stabilitas nilai tukar serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mengendalikan defisi transaksi berjalan. Kemudian juga ada beberapa kondisi juga dari bidang fiskal sendiri yaitu terkait dengan APBN 2018 kemarin yang ditutup dengan kinerja yang baik dengan defisit yang lebih kecil, kemudian juga penerimaan negara di atas target dan juga belanja negara yang sehat. Kemudian dari sisi lainnya untuk di sektor jasa keuangan sendiri khususnya ini dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini mengatakan bahwa akan terus berupaya untuk memperkuat kebijakan dan terhadap sektor keuangan agar dapat meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir bahwa dari lembaga penjamin simpanan atau LPS sendiri ini terus melakukan pemantauan dan juga evaluasi secara berkesinambungan terhadap tren perkembangan suku bunga simpanan perbankan yang diketahui ini atau dicatat masih dalam tren meningkat. Tezar. Ya, Fem, tadi Anda sudah menjawabkan apa saja potensi-potensi yang menghadapi sektor keuangan dan juga perekonomian Indonesia di tahun 2019 ini. Lalu apa kemudian antisipasi dari pemerintah untuk menghadapi tantangan itu? Ya, Tezar melihat bahwa disimpulkan atau dicatat bahwa perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2018 kemarin ini dicatat bahwa stabilitas ekonomi atau bisa disimpulkan ini berjalan dengan normal begitu. Untuk itu, untuk antisipasi sendiri yang akan dilakukan terhadap perkembangan perekonomian pada tahun ini atau tepatnya pada tahun 2019 ini tentunya PSSK di bawah pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan ini akan terus melakukan sinergi dan juga koordinasi begitu dengan Kementerian Keuangan tentunya dan juga terkait dengan koordinasi terhadap Bank Indonesia maupun OJK serta juga lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk antisipasi perkembangan perekonomian tahun 2019. Untuk itu, untuk dari bidang atau sisi moneter sendiri adanya antisipasi bahwa kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia ini akan terus difokuskan untuk menurunkan defisi transaksi berjalan ke dalam batas aman dan akan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Kemudian masih terkait dari sisi kebijakan moneter begitu Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dan juga dari Bank Indonesia sendiri juga melihat bahwa untuk meningkatkan ketahanan eksternal Bank Indonesia akan memperkuat kerja sama moneter dan juga keuangan dengan otoritas dari beberapa negara. Untuk antisipasi lainnya, selain dari bidang moneter ada juga dari bidang fiskal dengan adanya pembukuan pelaksanaan kinerja APBN yang ini dicatat untuk pembukuan pelaksanaan kinerja APBN tahun 2018 ini yang optimal dan juga kredibel meskipun memang dilihat ada perkembangan perekonomian global cukup memberikan tantangan bagi Indonesia namun kedepannya untuk mendukung keberlanjutan kinerja pelaksanaan anggaran di 2018 maka tentunya akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang akan terus dijaga. Untuk itu dari sisi atau bidang fiskal sendiri dikatakan bahwa pada tahun 2019 ini pembiayaan utang akan direncanakan akan semakin menurun begitu dan juga pemerintah akan berupaya menurunkan ketergantungan terhadap utang dalam valuta asing untuk menghindari resiko fluktuasi nilai tukar rupiah. Kemudian juga antisipasi datang dari sektor jasa keuangan di mana untuk tahun 2019 sendiri otoritas jasa keuangan ini akan menyiapkan sejumlah kebijakan dan juga inisiatif diantaranya yang pertama adalah mendukung pembayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kemudian kebijakan yang lainnya adalah pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil kemudian juga mendorong inovasi teknologi informasi industri dan jasa keuangan serta inisiatif atau kebijakan dari OJK lainnya adalah terkait dengan reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.